Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Wipos kembali bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis Banjarmasin Post Kali ini tetap di program Tribun Series Suara Rakyat Saat ini kita berada di HK Coffee Banjarmasin Dengan suasana yang sangat sejuk Ditemani tamu spesial saya Seorang perempuan Banua yang berhasil duduk di Senayan Beliau adalah Ibu Hajah Aida Muslimah Kali ini kita berkesempatan untuk membahas Mengenai peran perempuan di parlemen Dan saya jelaskan sebelumnya Saat ini siarang langsung ini Saya berada di tiga platform Yaitu Youtube Banjarmasin Post News Video Facebook Bipos Online Dan Instagram Banjarmasin Post Saya jelaskan bahwa saat ini Seluruh kru sudah melalui proses ketat Dan melalui tes swab dan PCR Jadi kita akan melepas masker ini Dan akan langsung bertanya kepada Bu Aida Muslimah Kita sampaikan dulu Sobat Bipos Assalamualaikum Bu Aida Muslimah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah baik sehat Kita langsung aja Beliau Sobat Bipos Beliau dikenal sebagai aktivis Dan aktif sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia Council Ketua Persatuan Anggrek Indonesia Council Dan saat ini menduduki di Komisi 2 DPR RI Bu Aida Melihat Sejumlah aktivitas yang Banyak Untuk bisa membagi peran Sebagai ibu rumah tangga Dan Anggota DPR RI Terus aktivis Itu bagaimana? Selama ini Selama saya hampir 20 tahun Aktif di organisasi Di masyarakat Tidak ada hal-hal yang sulit Bagi saya Karena Dari awal memang Kami selalu didukung oleh Suami dan keluarga Dan anak-anak Dan selama menjalani itu Semuanya lancar-lancar saja Dan Kebetulan memang saat ini Usia anak sudah Dewasa semua Dan mereka selalu Memberi dukungan Support kepada saya Untuk selalu beraktifitas Dan alhamdulillah memang Saat ini Kesempatan Diberikan oleh Allah Kepada saya Dengan terus berkaya Dengan terus bekerja Betul Dan Melalui partai Ya oke PDI Perjuangan Oke Saya Ada Saya Menjadi anggota DVR RI Pergantian antar waktu Pak Haji Sabrudin Maming Dan Ini Sebagai amanah juga Buat saya Dan keluarga juga Kedepannya Mudah-mudahan Saya bisa menjalankan Ini semuanya Dengan sebaik-baiknya Dan tanggung jawab ini Juga dengan Sebaik-baiknya juga Dan bisa memberikan Aspirasi buat Masyarakat Kalimantan Selatan Bu Aida itu kan Satu-satunya Wakil perempuan Di Senayang Betul Tentu pengharapan Ekspektasi kita Terhadap perempuan Juga Agak sedikit Merubah Bahwa yang tadinya Yang kita anggap Sekadar Pemenuh Sarat saja Ternyata Bisa beraksi Di level Pusat gitu Nah mungkin Perasaan ibu Itu seperti apa Apakah Jabatan baru ini Menjadi beban Atau justru menjadi Pemicu Untuk lebih Berbuat lebih baik Dan berkarya lebih baik Atau tidak Oh iya Kalau berbicara Tentang Perempuan yang duduk Di parlemen itu Memang Bagi saya ini merupakan Suatu kebutuhan Siap Kebutuhan Karena Pada saat dia duduk Nanti di parlemen itu Dia bisa menjadi Seorang Aspirator Betul Terus juga dia bisa menjadi Memecahkan problem Berbagai Permasalahan Permasalahan Perempuan di Indonesia Khususnya juga di Davil Saya Tetapi Masalah-masalah yang dihadap Itu kan memang Kompleks Dari masalah pendidikan Kesehatan Terus juga Ketenaga kerjaan Terus juga Mengenai tentang Kasus Kelecehan seksual Yang sekarang juga Lagi marak Nah ini kan menjadi Jadi problem Buat kita perempuan Nah Dengan posisinya Kita duduk di parlemen Apalagi Itu nanti Mencakup 30% perempuan Di DPR RI Itu kan akan menemukan Suara yang bulat tuh Buat perempuan semua Bagaimana Terpihakan Kita sebagai perempuan Untuk memperjuangkan Hak-hak perempuan Dan anak Itu salah satunya Bagaimana kita juga Bisa memberikan Kepentingan Kebijakan Perumusan kebijakan Dan juga Lupa anggaran Dan juga Pendidikan Dan itu menjadi Satu kesatuan Untuk memperjuangkan Perempuan itu sendiri Gitu Kalau gitu Mungkin jadi Kita Agak sedikit Mundur ke belakang Banyak yang Bertanya-tanya Bagaimana Proses Ibu bisa Bisa sampai Di posisi ini Bisa sampai Menjadi Satu-satunya Perempuan Yang duduk di Senayan Nah tapi Mungkin itu kan Tidak mudah Ada Struggle-struggle Yang harus dihadapi Sebagai seorang Ibu Hajah Aida Muslim Mungkin bisa Dijelaskan sedikit Supaya menjadi Inspirasi Buat Perempuan-perempuan Di luar sana Memang saat ini Saya Satu-satunya Perempuan Kalimantan Selatan Yang duduk di Parlement Tapi Saya berharap Di Tahun 2024 Dan persiapan itu Memang Untuk kada perempuan Memang harus dari sekarang Di partai politik Harapan saya Nanti di 2024 Itu Akan muncul Perempuan-perempuan Bisa lebih dari Satu Bisa tiga Lima Atau bahkan Lebih sepuluh orang Perempuan-perempuan Yang bisa duduk Di Parlement Tetapi Semuanya itu Harus ada Komitmen yang kuat Dari partai politik Dari pemerintah Dari pemerintah Dari si perempuan Itu juga Untuk Membekali dirinya Membekali dirinya Sehingga pada saat Dia sudah duduk Di parlement Dia sudah siap Dia sudah percaya diri Dan dia Benar-benar berjuang Untuk kepentingan masyarakat Itu sih harapan saya Kalau untuk Syarat-syarat yang harus Dipenuhi Sedikit saja Apa yang Yang kira-kira harus Dibekali oleh Masing-masing perempuan Di luar sana Supaya Bisa menjadi Seperti ibu Oke Saya pikir gini Saya ini kan aktif Di organisasi Betul Sudah hampir 20 tahun Betul Organisasi Sudah banyak organisasi Yang saya pimpin Modal Saya pikir itu moda Moda populer Itu masyarakat Itu salah satu juga Yang menunjuk Cantik termasuk populer Termasuk modanya Kalau cantik itu Plus saja Alhamdulillah Kalau memang Orang yang memang Cantik Pinter Tapi itu dulu Jadi Bekal diri itu juga Mereka harus Selalu membuka Wawasan Pengetahuan Maksudnya Membekali diri Untuk nanti Kedepannya Menjadi seorang Parlamenter Artinya Untuk belajar Menjadi seorang Pemimpin Itu memang Harus aktif Selalu Berorganisasi Dan disitu Kan banyak Pengalaman Pengalaman Yang kemudian Bisa diambil Tetapi juga Harus Si perempuan Juga harus Memberikan kualitas Menunjukkan Apa yang Karya-karya Untuk bisa bersaing Artinya Berdaya Tapi bukan Diperdayakan Harus Selalu berdaya Berdaya Bukan diperdayakan Itu menarik Berdaya Dan bersaing Dengan kaum Laki-laki Oke Kalau kemudian Banyak Banyak ya Kemudian Harapan Sebagai seorang Tidak memandang Gender ya bu Baik itu Laki-laki Atau perempuan Masyarakat Kelangan bawah Ini kan Ekspektasinya Terlalu besar Terhadap Harapan Nah mungkin Ketika ibu Bertemu Dengan orang-orang Seperti itu Apa yang ibu Bisa berikan Apakah Sosialisasi Atau Pemahaman Politik Sebenarnya Seperti ini Atau seperti apa Iya sebenarnya Kebetulan saya kan duduk Di komisi dua Jadi Salah satunya Di pemerintahan Dan politik juga Di saya Mungkin nanti Memang Ingin Memberikan Pendidikan politik Buat masyarakat umum Karena saya melihat Masih banyak Masih banyak Apa ya Hal-hal yang mungkin Tidak sesuai dengan Harapan masyarakat Gitu kan Iya benar Masih banyaknya Pembangunan yang Tidak merantang Terus juga Masih banyaknya Infrastruktur yang Rusak Terus masih banyaknya Harapan masyarakat Yang ingin Benar-benar Diperhatikan oleh Pemerintah Maupun oleh Si anggota DVRI Nah Saya Saya ingin Walaupun mungkin Tidak terlalu Memberikan harapan Yang besar Tapi saya Ingin berjuang Untuk Untuk masyarakat Baik Baik Nah kalau Ibu kan terbilang Baru Dilantik 1 November 2021 Nah itu artinya kan Baru hitungan Berapa bulan Nah mungkin Meskipun begitu Tapi ibu kan sudah Turun ke Konstituen Tentu ada beberapa Aspirasi Aspirasi yang kemudian Diserap Dan Kemungkinan bisa Diperjuangkan Kira-kira yang Paling important Untuk Kalsel Ataupun untuk Perempuan kalsel Apa itu Memang pada saat Reses kita Ketemu dengan Konstituen pertama Kemarin Memang banyak Hal-hal Yang disampaikan Oleh Masyarakat Termasuk juga Dengan hal-hal Yang berkaitan Dengan pekerjaannya Mereka Mereka Pinginnya Memang Betul-betul Dibantu Untuk Sebagai Alat Kelancaran Untuk usahanya Mereka Terus yang kedua Juga mereka Pingin Benar-benar Perempuan Perempuan Yang ada disitu Memang benar-benar Diberdayakan Artinya Mereka minta Saya Untuk Memberikan Suatu Ilmu Keahlian Pelatihan Dan yang itu Nanti bisa Menjadi Nilai Jual Untuk Nilai jual Ekonomis Buat Pendapatannya Rumah tangganya Mereka Terus yang selanjutnya Juga mereka Ingin Saya juga Hadir Pada saat Mereka Butuhkan Kalau Kalau kita Bicara Bu Aida Enggak Bicara setahun Dua tahun Tentu Bu Aida Berkiprah Di politik Juga Sudah lama Ada beberapa Termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sebagai sosok Yang inspirasional Kira-kira Ibu Sering Tidak Memberikan Kalau kita Ngomong Syarat 30% Untuk bisa Itu kan Harus terpenuhi Untuk Menjadi sosok Inspirasional Memberi Sosialisasi Ke internal Partai Juga dilakukan Atau Ya ikut Membantu Partai lah Berperan aktif Dalam partai Untuk memberikan Inspirasi ke Teman-teman yang lain Sesama perempuan Iya itu sudah pasti Dan itu memang Sudah komitmen Dari Partai Bagaimana caranya Kita sama-sama Perempuan Ibarat namanya Kalau di PDP itu Sikandi ya Bagaimana kita Mengumpulkan Sesama Trikandi Sikandi Perempuan Dan membentuk Suatu komunitas Sehingga nanti Beberapa Program Program Pegiatan Pegiatan Yang terkait Dengan perempuan Bisa kita Laksanakan Contohnya Misalkan nih Sekarang Banyak kasus nih Mengenai Kesehatan Masalah stunting Terus juga Masalah juga Tentang penanaman Pohon Dan lain sebagainya Nah itu nanti Kita akan kita Kita lakukan sama-sama Dengan teman-teman Di Di Partai gitu loh Dan Pelaksanaannya Bukan hanya Di satu kota Tetapi juga Di seluruh Kalimantan Selatan Kalau Oke Kalau kita bicara Gender ya Perempuan Puan acap Di Pandang Sebelah mata Dan sampai saat ini Pun masih terjadi Menurut Bu Aida Apa sih Arti Emansipasi Perempuan Saya kira Kalau kita Berbicara Masalah Emansi Wanita Itu Bukan Sesuatu Yang Tabu Ya Kalau menurut saya Dan itu juga Kita melihat Saat sekarang ini Sudah banyak Perempuan-perempuan Yang hadir Di publik Baik itu Di bidang pendidikan Sosial Sosial Budaya Kesehatan Dan juga politik Banyak kok Perempuan-perempuan Yang sudah mampu Untuk dia duduk Memimpin Suatu jabatan Ataupun Suatu Organisasi Ataupun Suatu Yang bisa berkarya Untuk Masyarakat Dan Peluang Itu juga Digunakan Dipakai oleh Perempuan Mereka Memberikan ruang Dan peluang Untuk bagaimana Caranya kita Perempuan mengisi Pembangunan ini Untuk jadi Suatu yang Bermanfaat Buat masyarakat Kalau Pernah tidak Selama tiga bulan Ibu menjabat Sebagai Anggota DPRRD Memberikan Motivasi Ke Konstituen Ataupun Perkumpulan Wanita Untuk Membekali mereka Pernah dilakukan Enggak itu Sering Jadi Bukan hanya Saya pada saat Menjadi seorang Anggota DPRRD Sekarang Dari dulu pun Saya Di organisasi pun Tugas selalu Melibatkan Masyarakat Dan kita selalu Hadir Pada saat Mereka butuhkan Salah satunya Memang Beberapa penyuluhan Penyuluhan Yang kita adakan Di masyarakat Tentang kesehatan Tentang perbaikan Kesehatan Terus juga Tentang penyuluhan Tentang penyakit Dan lain sebagainya Itu selalu Kita lakukan Dan Ada hal-hal Termasuk juga Dengan kasus Pelecehan seksual Nah itu Selalu kita Membackup mereka Kalau perlu memang Kita mengajak Teman-teman Yang terlibat Hubungannya Dengan kasus itu Dan kita ajak Dan kita Selalu memberikan Motivasi kepada mereka semua Untuk terus Selalu bersemangat Jangan memandang ini Sebagai Suatu kasus Yang Aib Dan kita selalu Memberi semangat Agar mereka secara terbuka Secara jujur Untuk menyuarakan Speak up Speak up Memperjuangkan Hal-hal yang memang harus Diperjuangkan oleh perempuan Kalau kita bicara Pelecehan seksual Itu anggap aja Aib bagi perempuan Sebenarnya Tentu Di council ini kan Beberapa waktu terakhir saja Ada beberapa kejadian Yang juga mencuat Dan jadi perhatian pabrik Nah Meskipun itu Sebenarnya Di luar Tugas komisi 2 Kalau kita skala besar Sebagai anggota DPR Tentu ibu punya Empati Nah apa yang dilakukan oleh Ibu Ketika melihat Ada yang terjadi Seperti di Provinsi Kals Iya Salah satu kasus Yang kemarin Yang terjadi ya Dan Saya merasa Saya perhatian Siap Karena saya punya Enak perempuan Oke Dan sebagai Sesama perempuan Kan pasti Pastikan dia juga Merasakan Bagaimana sakitnya Kejadian yang menimpa Si korban Oke Nah Kami Terus serang Saya juga Selalu memantau Kasus itu Dan kemarin kita sudah Berbicara Berdiskusi Berdiskusi langsung Dengan si korban Kita akan selalu Memback up Memback up Si korban Dan terus juga Dari segi hukum pun Teman-teman juga sudah Saling koordinasi Untuk memback upnya dia Berarti memang Sampai sejauh itu Bu ya Sudah Sampai sejauh itu 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 Sampai sejauh itu